Kita beralih informasi lainnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk membahas konsesi tambang. Pertemuan mereka berlangsung secara tertutup. Pengurus besar Nahdlatul Ulama tiba di Istana Negara menjelang pukul 11 siang kamis kemarin untuk menemui Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini berlangsung ketika gelombang protes menolak revisi Undang-Undang Pilkada digelar di sejumlah daerah, termasuk di depan gedung MPR-DPR. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf datang bersama Rais Am Miftawul Ahyar, Wakil Rais Am Anwar Iskandar, dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Kedatangan mereka ke Istana Negara untuk membahas konsesi lahan tambang yang dijanjikan pemerintah untuk organisasi masa ini. Dari pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Gus Yahya mengungkapkan PBNU bakal mengelola tambang batu bara di Kalimantan Timur. Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan. Luasannya bro? 26 ribu hektare. Itu baru sebagian di eksplorasi ya, sebagian kecil saja yang di eksplorasi, sehingga kita belum tahu semuanya berapa juga belum tahu. Baru sebagian kecil sekali yang di eksplorasi, sehingga kita sudah bisa mulai produksi, tapi juga sambil harus eksplorasi lagi. Segera, segera karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja. Lahan seluas 26 ribu hektare, setara dengan 260 km persegi. Sebagai perbandingan, Medan, salah satu kota besar di Sumatera Utara, memiliki luas kurang lebih 265 km persegi. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Agung Setia, TV One mengabarkan.